Halo Sobat, jumpa lagi dengan channel Mika Andri Video kali ini kita akan coba bongkar laptop Latitude 7490 Nah ini saya belum pernah bongkar sama sekali dan ini kita akan coba buka Nah ini saya ada NVRAM 512GB, ini coba mau saya update, ini PCI Express Nah ini coba saya akan tambahkan apakah memang ada 2 slot atau 1 slot, ini coba akan kita cek dulu ya Nah ini laptopnya seperti ini ya teman-teman, kita buka dulu, dia Core i7 Dan kita coba buka, nah ini laptopnya seperti ini, ini laptop ya lama ya, nggak baru ya teman-teman Ini coba kita buka dulu, kita balik, kita balik Nah disini untuk membuka laptop Latitude 7490, disini ada latitudenya Kemudian ini ada beberapa spesifikasi yang memang merek, kemudian power-power dan lain sebagainya Nah ini kita akan coba buka, kalau kalian mau ganti RAM, ganti baterai ini juga harus buka laptop ini ya, dari bagian bawah Nah ini ada beberapa baut, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah ini 8 ini harus kita buka terlebih dahulu, kita buka satu-satu ya teman-teman Ini buka, kemudian kita buka juga yang pojok Ini cukup banyak ya bautnya ya, jadi kita buka aja Nah ini pakai obeng yang kecil ya, jangan yang besar karena nggak mungkin masuk untuk laptop seperti ini, kita butuh yang ini Oke Obeng yang kecil Oke kita buka juga Sebagian yang tadi sudah saya buka Nah kita buka terlebih dahulu Oke Yang tengah sudah saya buka juga Yang sini sudah, nah ini sekarang kita akan coba buka Nah ini dia sistemnya clip ya, jadi ini yang ujung masih kurang, kita naikkan dulu Oke setelah sudah kita coba buka, ini clip-clipan ya, jadi kita buka aja conggel pelan-pelan, jangan sampai patah ya teman-teman Nah ini bagian dalam dari laptop Dell Latitude 7490 Di sini ada headsink-nya Ada slot RAM ini, RAM-nya ada dua ya Nah ini kalau RAM kita bisa nambah nih Ini sudah ada RAM-nya juga Nah ini untuk yang envi RAM-nya ada di sini, ini cuma satu Di sebelah sini nggak ada, ini baterai CMOS-nya Ini baterai Dell-nya Kalau kalian ganti tinggal lepas ini aja baterai-baterai-nya Baut-bautnya ya Tinggal ganti, nah ini envi RAM-nya ternyata cuma satu ya teman-teman Jadi nggak bisa kita tambah Kalau kita upgrade tinggal kita tambahkan aja Ini envi RAM-nya Oke coba kita buka dulu baterainya ya Apakah di dalam masih ada juga Kemudian ini apa nih Wifi, ini Wifi card-nya Untuk koneksi Wifi-nya Ini beberapa, ini untuk SIM card ya Oh SIM card apa Micro SD Ini buat, apa namanya USB Oke Ini ya bagian dalam dari laptop Dell Latitude 7490 Nah ternyata nggak bisa ditambah Kita harus upgrade Jadi ini sama-sama 5-12 Jadi nggak bisa ya teman-teman Kalau kita ganti Nanti kita harus install lagi nih Nambah lagi Cuma ya Kalau kalian mau tambah tinggal Tambahkan aja Nanti cari yang 1 Tera Atau yang lain sebagainya Ini tinggal dilepas Ini bautnya dilepas Di sini ada baut Kemudian ini ditarik aja Nanti dia akan lepas Kita ganti colok ke sini Tep, gitu aja Jadi caranya cukup mudah ya Buat teman-teman Ini untuk sementara Nggak jadi saya replace Untuk yang NV RAM-nya Jadi Kita tinggal tutup lagi Kita pasang lagi Nah paling nggak Punya gambaran ya Buat teman-teman Kalau mau ganti Baterai Ganti RAM Atau ganti NV RAM Di laptop Dell Latitude 7490 Demikian Sedikit informasi Dari channel Mika Andri Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Dan bunyikan loncengnya